Inilah sosok Veronica Jennifer, wanita cantik mengaku punya anak dari Wamendagri, John Wempi. Sosok Veronica Jennifer menggemparkan publik setelah mengaku memiliki hubungan spesial dengan Wamendagri, John Wempi Wettipo. Bahkan Veronica Jennifer mengaku telah melahirkan bayi yang merupakan anak dari Wamendagri, John Wempi Wettipo. Veronica Jennifer membeberkan awal mula dirinya bertemu dengan John Wempi Wettipo. Veronica Jennifer saat berusia 18 tahun telah mengenal sosok John Wempi Wettipo sejak tahun 2014. Saat itu John Wempi Wettipo masih menjabat sebagai Bupati Jayawijaya. Veronica Jennifer mengaku sempat tinggal bersama meski tidak setiap hari. Veronica Jennifer mengaku memiliki bukti bahwa anak yang dilahirkannya merupakan anak John Wempi Wettipo. Salah satu bukti yang dimiliki Veronica Jennifer adalah foto saat John Wempi Wettipo menggendong bayinya. Terkait kabar tersebut, Wamendagri, John Wempi Wettipo telah mengajukan gugatan terhadap Direktur Rumah Sakit Pondok Indah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena John merasa namanya dicatut dalam surat keterangan lahir sebagai seorang ayah dari bayi yang dilahirkan oleh Veronica Jennifer. Alasan John Wempi Wettipo menggugat RSPI itu karena dirinya tak terima namanya dicantumkan dalam surat keterangan lahir sebagai seorang ayah dari bayi yang dilahirkan wanita bernama Veronica Jennifer. Dalam gugatan tersebut, John Wempi Wettipo menuntut ganti rugi sebesar 23 miliar rupiah untuk kerugian material dan imaterial yang dideritanya. Selain mengajukan gugatan ke RSPI, John juga mengajukan gugatan sebesar 11,2 miliar rupiah ke Pengadilan Jakarta Pusat terhadap Veronica Jennifer. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!